Selamat petang, salam sejahtera. Tahukah anda bahwa hukuman penjara Najib hanya 12 tahun sahaja dan denda 210 juta? Tetapi, tahukah anda bahwa Najib bakal ditambah hukuman 5 tahun lagi sekiranya perkara ini tidak dilakukan oleh Najib. Sepanjang 12 tahun, dia ada dalam penjara kajang. Hai, halo, apa kabar semua? Kita nak ulas hari ini tentang hukuman penjara Najib yang akan mungkin ditambah 5 tahun lagi sekiranya hal ini tidak dilakukan oleh Najib dalam masa bila-bila waktu sehingga 12 tahun. Apa cerita bosku? Najib sebenarnya telah didenda RM210 juta dan beliau perlu membayar denda itu pada bila-bila masa sepanjang dia berada dalam penjara atau sepanjang dia dihukum. Apa jadi kalau Najib tak mampu bayar 210 juta? Jadinya mudah. Dia perlu ditambah hukuman 5 tahun lagi. Makna kata kalau Najib jatuh miskin, tak ada duit lagi nak bayar 210 juta, dia perlu tinggal di dalam hotel. Hotel pula tinggal dalam penjara itu selama 5 tahun lagi campur dengan 12-17 tahun semuanya. Najib sekarang berumur 69. Dia akan keluar daripada penjara lebih kurang dalam 85 tahun. Wow, itu sudah usia yang pada pendapat aku dah menjangkau senja. Aku tak fikir dia mungkin akan sekuat seperti Tun Mahadir Muhammad. Mampukan Najib untuk menjadi ahli parlimen lagi pada waktu itu? Aku pun tak pastilah. Tapi persoalannya hari ini, mampukah Najib bayar 210 juta itu pada bila-bila masa? Ramai yang tanya kepada aku, mampukah Najib bayar? Dari mana duit Najib nak bayar? Kerana seperti yang anda tahu semua, akaun Najib telah dibekukan. Beliau hanya boleh mengeluarkan uang sebanyak 100 ribu sebulan. Sehingga kes mahkamah 1MDB-nya telah selesai atau rayuannya dipertimbangkan. Makna kata, dari mana Najib nak bayar RM 210 juta ini? Adakah Najib mempunyai simpanan RM 210 juta? Kalau ada, mengapa kerajaan tak jumpa kan? Jadi aku fikir, tak tahulah. Adakah tersisip-sisip di tepi bantal? Adakah tersisip-sisip di tepi gantang? Ada KA-KA tersembunyi-sembunyi di bawah tanah? Tak tahulah. Aku pun tak tahulah. Yang tahu itu hanya satu orang. Rosmah Mansur. Rosmah Mansur tahu ada duit katanya. Kalau dia ada duit, dia perlu bayar RM 210 juta itu pada bila-bila masa. Itu pun kalau Rosmah ada duit. Tapi aku tahu, Rosmah itu banyak duit. Duitnya mungkin tak ada. Tunainya mungkin tak ada. Tapi dia ada banyak barangan kemas. Barangan kemas, bagnya, kasutnya, bahkan bajunya yang mahal-mahal. Boleh jual. Jual nanti cukupkah? RM 210 juta? Aku pun tak tahulah. Harap-harapnya nanti cukuplah. Itu baru kes SRC internasional. Kena fikir lagi kes-kes yang lain. Termasuklah tuntutan LHDN tunggakan lebih daripada 1 bilion. Nak bayar dari mana duit itu? Jadi makna kata kalau Najib tak mampu bayar RM 210 juta atas alasan tiada duit lagi, nak bayar lagi tuntutan LHDN lagi, nak bayar lagi 1MDB dan sebagainya. Kalau dia didapati bersalah, Najib terpaksa tambah lagi 5.000. Terdapat ketidakpastian bila Najib dapat bayar RM 210 juta yang dikenakan terhadapnya dalam kes rasuah membabitkan penyelewengan dana SRC internasional. Berkaitan hal ini, gulungan peguam berpendapat bekas Perdana Menteri berusia 60 tahun itu boleh membayar jumlah denda yang besar tersebut pada bila-bila masa sepanjang tempoh 12 tahun beliau dipenjarakan. Peguam Muhammad Khatri Abdullah berkata, berdasarkan prinsip undang-undang, Najib boleh membayar denda itu pada bila-bila masa. Namun jika beliau gagal berbut demikian selepas hukuman penjaran yang dijadwalkan berakhir, maka tempoh pemenjaraan akan ditambah 5 tahun seperti perintah Mahkamah Persekutuan. Peguam Lim Weijet turut berkongsi pandangan sama dan berkata, tiada had masa yang dikenakan oleh Mahkamah Persekutuan berhubung tempoh pembayaran tersebut. Oleh itu, beliau boleh melunaskannya pada bila-bila masa sepanjang tempoh 12 tahun pemenjaraannya, kata Peguam itu. Peguam M. Vis Natan pula berkata, Najib boleh membuat bayaran secara ansuran atau mengeluarkan arahan untuk menjual hartana seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 283 Kanun Tata Cara Jenayah. Dari mana tanah hartana Najib? Adakah hartana Najib yang cukupi untuk membayar 210 juta? Itu persoalan kita. Kebiasaannya, tempoh masa yang munasabah diberikan untuk membuat pembayaran, katanya lagi. Simakan dengan pihak berkuasa pula mendapati adalah tidak jelas sama ada Najib sudah membayar denda itu atau sebaliknya. Aku pikir mungkin Najib tak bayar lagi lah, kan? Kalau dia dapat pengampunan di Raja, rugilah dia bayar. Jadi lebih baik jangan bayar dulu, tunggu sampai rayuan-rayuan yang terakhir dapat. Begitulah. Pada selasa Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional. Panel lima hakim dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak rayuan Najib untuk mengekalkan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas beliau pada 28 Julai 2020. Pada 8 Disember 2021, beliau turut gagal mengekalkan sabitan dan hukuman itu di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi rakan-rakan penonton sekalian itulah dia keadaan semasa Najib bila beliau nak bayar, bila dia akan bayar itu terpulang pada dia dan paling penting bergantung sepenuhnya kepada anak-anak Najib dan juga Rosmah Mansur. Aku pikir mungkin dari segi aset Najib mampu membayar ini. Dari segi aset mungkin dia boleh jual hartana seperti rumah, kereta, tanah, dan sebagainya. Selain itu, Rosmah juga bolehlah menjual cincinnya, jamnya, kasutnya, handbagnya, dan sebagainya. Tapi selepas menjual dan membayar itu semua, habislah harta mungkin. Kesian juga lah, kerana pembeli buatlah. Yang penting, sayang Kak Najib itu nombor satu ya, Kak Rosmah. Harap-harap nanti dapatlah, mampulah, mencukupkan Rp210 juta bagi membolehkan Najib tidak ditambah lima tahun lagi penjara. Sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.